Jaringan toko obat Walgreens baru-baru ini mengumumkan penutupan 1.200 toko apoteknya dalam 3 tahun ke depan. Tak hanya Walgreens, jaringan toko farmasi serupa juga kesulitan mempertahankan profitabilitas. Sebelumnya jaringan CVS menutup 900 tokonya, lalu Rite Aid baru menyelesaikan restrukturisasi setelah mengajukan Pineleaf dan menutup 500 toko. Toko farmasi juga melaporkan peningkatan pencurian sejak pandemi COVID-19, sehingga banyak produknya harus disegel di balik kaca. Harga makanan dan produk non-obat di toko seperti ini biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan harga di supermarket. Tapi menurut analis, bukan hanya jaringan farmasi yang rugi bila apoteknya ditutup. Yang lebih dikenal luas adalah gurun makanan, wilayah dengan akses minim terhadap supermarket atau penjual makanan segar. Temuan kantor berita The Associated Press menunjukkan seperti halnya gurun makanan, gurun farmasi di Amerika cenderung terjadi di daerah dengan penduduk mayoritas kulit hitam atau keturunan hispanik. Jika Anda tidak mempunyai akses ke farmasi, apa yang akan terjadi? Perjalanan terhadap kejalanan, orang akan pergi ke kejalanan urgent care. Kadang-kadang, semua yang mereka perlukan adalah beberapa penyelitian, dan mereka akan menjadi lebih baik. Tapi jika Anda tidak mempunyai akses itu... Tak hanya jaringan apotek besar yang tertekan, apotek independen juga belakangan kesulitan. Antara lain karena bagi hasil dengan produsen obat dan asuransi kesehatan kurang menguntungkan. Raksasa-raksasa retail Amerika Serikat kini juga menyediakan jasa farmasi dan penembusan obat, termasuk Walmart, Costco, dan juga raksasa retail online Amazon. Dan perusahaan-perusahaan lebih besar ini lebih kuat untuk menyerap kerugian, bila imbal hasil dengan asuransi dan produsen obat memang tidak semenguntungkan dulu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.